Jangan sampai engkau tinggalkan yang namanya bangun malam biarpun seprabat jam sebelum subuh bagaimana dua rokaat rokaataini fi jaufillayli ya dua rokaat di tengah malam itu afdal luar biasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dikatakan oleh al-habib Abdullah bin Abi Pakar al-Aidrus kakek kita ya ida aroda sofa urabbani faalihi bil-inkisar fi jaufillayli pengen kesofaan apa sofa itu kesucian di tengah malam jadi di waktu malam itu ada kesucian namanya sofa itu yang bisa merasakan mereka yang istiqomah bangun mah malam perlu proses makanya antum awal itu semuanya jadi kalau seandainya anda dari kita atau dari antum menginginkan yang namanya apa sofa urabbani apa sofa urabbani itu kesucian ketenangan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala faalihi bil-inkisar fi jaufillayli hendaklah dia merenung hendaklah dia khusyuk di tengah mak di tengah malam lebih lagi sepertiga akhir waktu malam itu waktu yang luar biasa ia tajallah rabbuh ila abdihi maka Tuhannya pun menyertai kepada Allah hambanya hal min mustaghfirin Apakah ada yang meminta ampun hal minta ibin Apakah ada yang meminta taubat hal min sailin Apakah ada yang meminta permintaannya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sepertiga di waktu malam kalau enggak bisa minimal 10 menit sebelum subuh antum bangun 5 menit gunakan untuk sholat dua rokaat untuk angkat tangan antum antum meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala min jamiai'iljawanee Terima kasih.